Pemerintah Aceh menerima laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu semester 2 tahun 2022. Laporan itu diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh Mas Mudi kepada Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri di kantor BPK pada Jumat 23 Desember 2022. Selain kepada pemerintah Aceh, BPK RI Perwakilan Aceh juga menyerahkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu semester 2 tahun 2022 kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kota Luksmawe, Aceh Barat, Kota Langsa, Pidi, Aceh Timur, dan Kabupaten Simelu. Laporan yang diterima pemerintah Aceh adalah laporan pemeriksa BPK atas kinerja dan upaya pemerintah Aceh dalam percepatan penurunan stunting tahun 2021 dan 2022 pada pemerintah Aceh dan juga instansi terkait lainnya di Banda Aceh. Ketua BPK RI Perwakilan Aceh Mas Mudi mengatakan pada semester 2 tahun 2022 BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah Aceh dalam percepatan penurunan stunting dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada Kota Luksmawe dan Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya adalah pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Barat. Dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan juga beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota untuk segera diperbaiki.